Pada Saudara dan Saudari yang Tuhan Cintai Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian Edisi Hari Rabu tanggal 11 November 2020 Hari ini gereja merayakan peringatan wajib Santo Martinus dari Tours seorang uskup Mengawali hari yang baru ini Kita ingin mendengar dan merenungkan Sabda Tukang Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tukang Kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Alah Bapak Kemuliaan para Kudus Uskupmu Santo Martinus meluhurkan dikau Baik dengan kehidupan maupun dengan kematiannya Baharilah kiranya dalam hati kami Karya Agung Rahmatmu Sehingga maut ataupun hidup Tak akan mampu memisahkan kami dari cinta kasihmu Bersabda Tukang, kami siap untuk mendengarkan Semoga kami semakin layak hidup sesuai dengan kendakmu Terpujilah engkau Bapak Putra dan Roh Kudus Kini dan sepanjang segala masa, Amin Bersaudara dan Saudari yang Tuhan cintai Sabda Tukang yang hendak kita dengar dan kita renungkan bersama Untuk mengawali hari yang baru ini Diambil dari Injil Lukas Pasal 17 Ayat 11 sampai 19 Tuhan sertamu Inilah Injil Tuhan kita Yes Kristus Menurut Santo Lukas Dalam perjalanannya ke Yerusalem Yes menyusur perkotaan Samaria dan Galilia Ketika ia memasuki suatu desa Datanglah sepuluh orang kusta menemui dia Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak Yesus Guru Kasihanilah kami Yesus lalu memandang mereka dan berkata Pergilah Pelihatkanlah dirimu kepada imam Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir Seorang di antara mereka Ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh Kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring Lalu tersungkur di depan kaki Yesus Dan mengucap syukur kepadanya Orang itu seorang Samaria Lalu Yesus berkata Bukankah kesepuluh orang tadi Semuanya telah menjadi tahir Dimanakah yang sembilan orang tadi Tidak adakah di antara mereka yang kembali Untuk memuliakan Allah Selain orang asing ini Lalu Ia berkata kepada orang itu Berdirilah dan pergilah Imanmu telah menyelamatkan engkau Demikianlah Injil Tuhan Pada saudara dan saudari Yang Tuhan cintai Ada hal amat penarik Yang ditunjukkan oleh orang Samaria Yang telah mendapatkan rahmat penyembuhan Dari Yesus Ketika ia sedang dalam perjalanan Untuk bertemu dengan seorang imam Sesuai dengan apa Yang diperintahkan oleh Yesus Kepada mereka Yaitu Ketika mereka berteriak Yesus Tuhan Atau Yes Rabi Kasihanilah kami Maka Yes meminta mereka Untuk pergi Memperlihatkan diri mereka Kepada imam Ketika dalam perjalanannya Ternyata Mereka sembuh Maka Orang Samaria ini Melakukan sesuatu Yang sangat terpuji Apa yang dilakukannya Dia kembali kepada Yesus Dan sambil memuliakan Allah Dia bersyukur Di depan kaki Sang Guru Serta mengucap syukur Kepadanya Inilah ungkapan Dari seorang yang rendah hati Dan tahu bersyukur Atau tahu Berterima kasih Orang Samaria ini Sengaja dianggap oleh Yesus Untuk menunjukkan Bahwa meskipun dia Dan bangsanya Dianggap seluruh mata Oleh orang Israel Pada umumnya Justru Memberikan contoh Dan teladan Yang luar biasa Disini kita Sebagai Orang-orang beriman Secara kunsus Orang Katolik Diajarkan Dan diingatkan Untuk melikat Kembali Diri kita Apakah kita Adalah pribadi Yang rendah hati Dan selalu tahu Bersyukur Atas segala sesuatu Yang telah Dianugerahkan Tukang Dan segala kebaikannya Yang telah kita terima Entah melalui sesama Dan melalui siapapun Dalam hidup kita Sehari-hari Apakah kita juga Dengan mudah Mengucapkan terima kasih Kepada orang-orang Yang telah Menolong kita Sekecil Apapun Bantuan itu Para saudara Dan saudari Yang Tuhan Cintai Iman kepada Yesus Menyelamatkan Kita Dalam segala Kesulitan Dan pergumulan Hidup Itulah Yang dialami Oleh kesepuluh Orang kusta Yang mengalami Kesembuhan Berkat iman Kepada Yesus Salah satu dari mereka itu Adalah orang asing Orang asing ini Kembali Dipujuh oleh Yesus Karena kembali Memuliakan Allah Dan bersyukur Serta berterima kasih Para saudara Dan saudari Yang Tuhan Cintai Kita Adalah Orang-orang Yang menderita Pelbagai Penyakit kusta Dalam Kehidupan kita Sehari-hari Penyakit-penyakit kusta Itu antara lain Iri hati Sombong Denki Amarah Dan lain-lain Sebagainya Kalau kita Berseru kepada Tuhan Maka Tuhan Akan mampu Untuk menyelamatkan Kita Tetapi Persoalannya Sekarang Apakah Ketika Kita Mengalami Kesulitan Lalu Kemudian Tuka Melepaskan Kita Ada pelbagai Belenggu-belenggu Yang membelenggu Kita Sehingga kita Tidak berdaya Apakah kita Mau berterima kasih Dan bersyukur Kepada Tuhan Ataukah Kita Masa bodoh Sebenarnya Sebagai Orang-orang Katolik Kita Bukan hanya Bersyukur Kepada Tuhan Kalau kita Mengalami Pengalaman-pengalaman Khususus Dengan Tuhan Tetapi Sebenarnya Adalah Seluruh Kehidupan kita Entah Kita Susah Atau Senang Kita Gembira Atau Berduka Seluruh Kehidupan kita Kita Harus Selalu Warnai Dengan Yang namanya Bersyukur Dan Berterima kasih Kenapa Karena Tuhan Tidak pernah Meninggalkan Kita Bayangkanlah Setiap Hari Kita Masih Menikmati Yang namanya Nafas Kehidupan Itu Bayangkanlah Kalau Tuhan Mengambil Kembali Nafas Kehidupan Kita Apakah Kita Masih Hidup Maka Seharusnya Kita Bersyukur Setiap Saat Karena Tuhan Masih Memberikan Nafas Kehidupan Kepada Kita Maka Indaklah Nafas Kehidupan Yang Masih Diberikan Tuhan Kepada Kita Sungguh Kita Hayati Dan Kita Pergunakan Kita Isi Dengan Hal-hal Yang Sungguh Memuliakan Tuhan Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Semoga Permenungan Saya Ini Semakin Menghantar Kita Untuk Menjadi Orang-orang Yang Tau Selalu Bersyukur Kepada Tuhan Dalam Seluruh Kehidupan Kita Semoga Demikian Selamat Pagi Tuhan Yesus Memberkati Selamat